Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik langsung saja permukaan kandang entok adalah bagian yang paling mudah kotor nah kali ini kita akan membuat bagaimana caranya untuk kita supaya lebih mudah dalam membersihkannya ini adalah bagian permukaan kandang entok yang paling dekat dengan kolam ikan nanti kita akan buat bagaimana supaya kita lebih mudah dalam membersihkannya langkah pertama yaitu kita akan sabu dulu dan kemudian kita akan siram dengan air supaya nanti kita akan taruh adukan semen dengan pasir di atasnya itu jadi menyatu tujuan dari kami menutup tanah yang paling dekat dengan kolam ikan ini yaitu agar lebih mudah dalam membersihkannya kemudian pada saat kita menyapu kotoran entok itu ke dalam kolam ikan itu tanah tidak akan terbawa masuk ke dalam kolam karena jika tanah terbawa masuk ke dalam kolam ikan akan mengakibatkan kolam akan cepat dangkal dan ikan-ikan pun tidak akan nyaman lagi berada di dalam kolam baiklah masuk ke langkah kedua kita akan aduk mencampur atas semen dengan pasir yang nanti kita akan mengurangkan untuk menutup berikan tanah yang ada di dekat kandang tersebut jadi kita aduk-aduk terus sampai terlihat cukup merata baru kita akan tebar di atas tanah tersebut baiklah kita rasa sudah cukup lalu kita akan langsung masukkan ke wadah dulu terus kita bawa dan kita ratakan di atas permukaan tanah dekat kolam nah seperti ini teman-teman simple saja seterhana saja tidak usah dibikin begitu rajin atau begitu rapi karena ini tujuannya supaya tanahnya itu tertutup dan kita akan lebih mudah untuk membersihkan kotoran yang ada di dekat sini nanti kita sabu masuk ke dalam kolam ikan kemudian jadi pakan untuk ikan leleh yang kami pelihara nah kita akan ratakan ini seperti ini teman-teman supaya permukaannya itu kurang lebih rata sama dengan tepi kanan dan tepi kiri kita gunakan kayu saja sederhana saja gunakan alat seadanya rasakan bisa memperingan pekerjaan kita nah kita cukup ratakan saja seperti ini semua bagian nanti untuk langkah-langkah berikutnya akan kami gunakan alat lain supaya terlihat lebih padat kemudian lebih halus lagi kalau yang pertama ini kita ratakan saja dulu nah kemudian setelah itu kita pukul-pukul dengan sapu lidi seperti ini teman-teman sesudah selesai kita berikan tekanan dengan sapu lidi jadi lebih padat dan terlihat lebih halus karena permukaannya itu menyebar ke segala arah karena terkena pukulan dari sapu lidi yang kita pukulkan nah seperti ini teman-teman sesudah selesai kita berikan tekanan dengan sapu lidi tinggal kita diamkan saja sejenak dan tidak menunggu lama dia akan mengeras dengan sendirinya nah ini seperti ini pada saat kami nanti membuang kotoran itu masuk ke dalam kolam ikan jadi akan lebih mudah karena tidak ada lagi tanah yang akan terbawa ke dalam kolam nah ini nanti kita akan diamkan dulu selama kurang lebih satu hari dan jangan lupa untuk jangan mengijaknya dulu supaya pengerasannya itu maksimal nah untuk bagian permukaan tanah yang tidak ada di bawah atap dan tidak terlalu dekat dengan kolam ikan kita akan biarkan saja tidak kami lapisi dengan adukan semandat pasir karena di area luar terdapat banyak pohon yang beraneka ragam dan mereka memang membutuhkan kotoran entok itu sebagai pupuk alami untuk pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar kandang nah teman-teman bisa lihat sendiri di dalam kandang umbaran entok sistem pembipitan kami terdapat ada pohon-pohon atau tanaman yang memang sengaja kami tanam tujuannya untuk peneduh entok juga pada saat kepanasan kemudian dia juga akan menyerap kotoran kotoran entok yang akan menjadi pupuk alami untuk kebutuhan tanaman tersebut dalam memproduksi buah ataupun untuk tumbuh kembang tanaman tersebut baiklah teman-teman cukup sampai disini dulu semoga video kali ini bisa bermanfaat tidak ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya salam peternak entok salam sukses untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih